Pemilu Kada pada tanggal 27 November mendatang. Kepastian ketersediaan logistik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas tahun 2024 ini tegas disampaikan Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Deden Firmansyah. Menurutnya, seluruh item logistik yang dibutuhkan telah terpenuhi. Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Deden Firmansyah menyampaikan, saat ini tim KPU sedang melakukan proses packing untuk persiapan distribusi ke tiap tempat pemungutan suara atau TPS. Dedennya menjelaskan, pendistribusi logistik ditargetkan selesai satu hari sebelum pemilihan kepala daerah, sehingga semua kebutuhan telah sampai di TPS pada hari pemilihan serentak Pilkada 2024 pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Persiapan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pemilihan serentak di Kabupaten Kapuas, serta memastikan setiap warga dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik pada hari pemilihan nanti. Persiapan logistik untuk item-item logistik yang kita butuhkan di KPU Kabupaten Kapuas sudah terpenuhi semua. Dan hari ini sekarang kita sedang packing untuk mempersiapkan distribusi ke TPS masing-masing. Insya Allah nanti kita targetkan H-1 itu sudah sampai ke TPS masing-masing. Terkait pengecekan DPT, masyarakat Kapuas dapat melakukannya secara online melalui situs resmi KPU atau portal cek dptonline.co.id. KPU Kabupaten Kapuas telah melakukan segala persiapan dengan baik untuk mendukung kelancaran pemilihan umum serentak pada 27 November 2024 mendatang. Deden berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan memastikan diri tercantum di DPT, serta hadir di tempat penghutan suara pada hari pemilihan kepala daerah nanti. Warga Kapuas diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin Kabupaten Kapuas selanjutnya. Nanti masyarakat Kabupaten Kapuas bisa mengecek untuk daftar pemilih tetapnya di alaman website KPU atau cek DPT online. .co.id Tapi memang sudah persiapannya, sudah berjalan ya Pak untuk pemilihan nanti ya? Sudah, sudah. Semua kita sudah lakukan persiapan dengan baik di KPU Kabupaten Kapuas. Kita siap menjelanggarakan pilkada serentak tahun 2024. Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Jumaidah menjelaskan, DPTB adalah daftar pemilih tambahan bagi warga tarakan yang terdaftar di DPT namun memilih di luar kota. Sementara itu, DPK mencakup warga ber-KTP Tarakan yang belum terdaftar dalam DPT. Mereka masih bisa memilih di TPS pada hari pemilihan dengan menunjukkan KTP Tarakan. Pemahaman ini penting, agar semua warga bisa berpartisipasi aktif dalam pemilihan mendatang di kota Tarakan. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!